Bupati Badung Nyoman Giri Prastel mengukuhkan pengurus dan majelis pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Badung periode 2019-2024 di Puspam Badung Mangupraja Mandala. Dalam kesempatan ini, Bupati Giri Prastel juga minta Karang Taruna agar dapat bersinergi dengan berbagai program pemerintah Kabupaten Badung terutama berkaitan dengan pengentasan masalah sosial. Dimeriahkan dengan pertunjukan seni, olah vokal hingga fragmentari yang menggambarkan kreativitas anak muda, Bupati Badung Nyoman Giri Prastel hadir dalam pengukuhan pengurus dan majelis pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Badung bertempat di ruang Kertagosan Apus Pembadung Mangupraja Mandala. Di akhir fragmentari, para penari mengajak para pengurus dan majelis pertimbangan yang akan dilantik untuk naik ke atas panggung. Dalam kesempatan ini ada 43 orang pengurus dan 4 orang majelis pertimbangan Karang Taruna periode 2019-2024 yang dilantik oleh Bupati Giri Prastel. Setelah dikukuhkan, Karang Taruna Kabupaten Badung diharapkan aktif bekerja serta bersinergi dengan berbagai komponen dalam mengawal proses pembangunan di Kabupaten Badung. Peran pemuda melalui wadah Karang Taruna diharapkan mampu mengoptimalkan dan mempercepat laju pembangunan khususnya membuat program yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan aksi sosial di masyarakat. Selain itu diharapkan dalam periode 5 tahun ke depan, para generasi muda tersebut bisa bekerja dengan manajemen yang lebih baik. Bupati Badung, Inyoman Giri Prastel juga menyatakan kesiapannya mendukung berbagai program kerja kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Badung untuk 5 tahun ke depan. Melalui pengabdian untuk ngayah membangun masyarakat Badung, peran nyata Karang Taruna diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ataupun program pembangunan lainnya. Dari Badung, Bagus Alitain News melaporkan.